Intro What's up dog Selamat datang kembali di acara What's up dog Cirolupa Rolling the door Rock King Udah bisa, udah mulai agak ini nih Keliatannya nih Lo ngantar di scriptnya gak gini war Gak cuman bilang gitu Wah udah keren Selamat datang Mantep mas Kayaknya gue bisa salah gak bisa salah ya Gak bener mas aku gak ada ngomong itu Tapi kita liat sekarang personilnya ganti Yang cewek Kita perkenalkan satu-satu gitu Boleh kita Gak usah kayaknya kepanjangan Gak usah Lu katanya tadi mau kenalin Udah gak usah-mahusah kita ada yang baru aja nih Ceweknya cakep Oke Hai Lu tadi Lu tadi, eh inget lu tuh baru lahiran loh Eh selamat buat Riken kelahiran anak pertamanya Terima kasih Moga-moga sifatnya kayak Dr. Jipeng Kenapa sifatnya kayak Dr. Jipeng? Kan anak saya Oh maaf Oke langsung aja men Mau ngapain Kita invite salah seorang narsum untuk mengomentari VT yang baru tadi kita putar juga Emang lu liat tadi VT nya? Liat lah kan ada disitu ya ampun kemana aja sih Ya bukan masih nyubi Yaudah pak invite tadi adalah Jadi Siapa yang mau di invite? Bintang tamu langganan kita Baru sekali juga diundang pak Ya kan dua kali Ini udah dua kali dijatuh udah bintang tamu langganan nih Ya udah Langsung aja kita panggil ini ada Dokter Dokter Fatsri Halo Dok Halo Dok Ini gimana ya ngomong ya Biasa tiap hari ngomongnya brabru brabru Halo Bro Ya jangan lihat tiru mas Fatsri deh ya Oh iya iya Jadi dokter Fatsri deh Siap siap Tusing gue panggilnya gimana Tuan aja Oke Tuan Fatsri Lagi bingung Halo Tuan Ini jadi emang acaranya tuan-tuanan ini ya Whatsapp dok ini bukan Whatsapp tuan Ini bintang tamu kenapa lugas nih Oh iya maaf dokter Maaf Jadi Gini Mas Fatsri Mungkin kita kenalin lebih lanjut Yang belum tau Dokter Fatsri ini merupakan Dokter muda Ya dokter umum yang masih muda Umurnya masih 29 tahun Dan Prestasinya luar biasa Dia itu pada waktu UKMPP dan jadi ujian kedokteran itu Nomor satu si Indonesia Terus sudah ikut berbagai jurnal ilmiah Yang ada di berbagai negara di Indonesia Eh berbagai negara di Indonesia Berbagai negara di dunia Gimana sih Loh jadi saya ini salahin Lu yang salah pokoknya Lu serba salah Loh Nah jadi dia disini tujuannya itu untuk menjelaskan Perkembangan covid itu gimana Mengedukate Edukate Mengedukate Nah tadi kan kita udah liat ini dok Dokter Fatsri liat ya tadi VT nya Liat ya Enggak ya Liat Liat dari mana nih Liat di belakang kan ada juga Kan ini kan live juga bisa langsung nonton Oh iya lupa mah Jadi VT tadi itu kan menjelaskan tentang SARS-CoV Iya kan yang baru SARS-CoV-2 atau covid-19 Dari sudut pandang dokter Fatsri Itu perkembangannya gimana sih dok? Vaksin ya Iya Jadi kalau untuk vaksin sebetulnya Sekarang Ada Seratus lima puluhan ya Vaksin yang ada di dunia sedang dikembangkan Berapa? Seratus lima puluhan Banyak sekali memang Yang sudah memasuki fase ketiga Itu ada sekitar enam Enam vaksin gitu Kita jelasin lagi ya Apa itu vaksin sebetulnya? Kita harus jelasin dulu nih Kita lihat ada VT-nya dulu ini Wah ada VT-nya dulu Jadi ini ada VT mengenai perkembangan vaksin di Indonesia Siap-siap Beberapa minggu lalu Indonesia telah mendatangkan vaksin asal negeri Cina Perkembangan mengenai vaksin virus corona ini menjadi hal yang paling dinantikan oleh masyarakat Pasalnya vaksin adalah cara paling efektif yang bisa menghentikan pandemi covid-19 Yang sudah menginfeksi belasan juta orang di seluruh dunia Ratusan kelompok peneliti saat ini terus melakukan pengembangan dan sejauh ini ada beberapa kabar bahagia yang bisa dibagikan oleh perkembangannya Setelah beberapa waktu lalu Moderna perusahaan farmasi asal Amerika Serikat mengumumkan bahwa uji klinis tahap 2 yang dilakukan sudah membuahkan hasil memuaskan Saat ini Sinovac perusahaan farmasi asal Tiongkok dan AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford juga mengumumkan kabar serupa Di Indonesia sendiri vaksin tersebut sedang memasuki tahap ketiga uji klinis yang sedang diteliti di penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung yang bekerja sama dengan PT Bio Farma Dan rencananya vaksin tersebut akan diuji coba pada bulan Agustus Vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac ini dibuat menggunakan whole virus vaksin Artinya vaksin tersebut mengandung SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19 yang dilemahkan atau dibuat menjadi tidak aktif Pengajuan terhadap vaksin melibatkan hingga 1620 sampel relawan yang akan dilakukan di kota Bandung Pengujian dilakukan di 6 lokasi, setelah divaksin para relawan juga akan dikarantina selama 14 hari Ada beberapa syarat bagi para sukarelawan uji klinis vaksin COVID-19 Di antaranya, dewasa berusia 18 hingga 59, sehat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan Selama satu bulan terakhir tidak berkontak dengan pasien positif Serta tidak melakukan perjalanan ke kawasan merah atau hitam Sukarelawan juga harus bebas dari penyakit kronis dan alergi vaksin Tidak memiliki gangguan sistem imun dan tidak menerima imunisasi apapun Dan sukarelawan harus berdomisili di Bandung dan mengikuti seluruh tahapan pengujian vaksin Nah, jadi kita sudah lihat tadi Viti dan penjelasan singkat tadi Dr. Fajri di awal mengatakan vaksin ya Soal COVID itu ada sekitar 150an, tapi yang sudah lolos uji klinis ada 6 Yang sampai tahap ketiga Sampai tahap ketiga, jadi gini kawan-kawan yang sudah lihat di rumah Sebenarnya vaksin itu secara singkat saya jelaskan kalau dari Viti itu uji klinisnya ada 5 tahap sebelum ke Mas Fajri Tahap pertama itu adalah uji kehewan ya Uji kedua itu uji keamanan itu 400 orang Nah, uji ketiga ini uji efektivitas yang sedang diuji di Indonesia Nah, lebih lengkapnya Mas Fajri Soal vaksin itu, apakah menjadi jawaban satu-satunya sih? Sebagai cara mengatasi COVID di dunia ini? Oke, pertama kali kita harus tahu apa sih esensi dari vaksin ini maknanya Yang pertama adalah kita membayangkan vaksin ini seperti latihan perang ketika kita berlawanan dengan negara musuh gitu ya Jadi vaksin ini kayak latihan perang Kalau misalnya kita dalam menghadapi musuh, pertahanan kita ini kita sebut imunitas sistem tubuh kita Nah, ada dua caranya Kita mau diserang dulu atau kita udah punya pertahanan dulu, kan gitu Jadi ini kita harus aktifkan membuatkan Nah, kalau kita nunggu diserang dulu, ya berarti kita harus sakit dulu, baru muncul tuh antibody atau pertahanan Nah, sebelum kita sakit, makanya divaksin ceritanya Supaya ketika nanti benar-benar itu negara musuh itu menyerang kita Kita udah punya nih senjata-senjata itu Senjatanya apa? Bentuknya mungkin antibody dan lain-lain Dan lain-lain itu ada sel-sel B, itu agak rumit Intinya, kita udah punya persiapan itu Nah, sekarang vaksin ini apakah berhasil? Untuk penyakit yang lain, ya untuk COVID-19 butuh pembuktian lebih lanjut Makanya kita butuh trial fase 3 ini Sekarang apa sih? Kita ulang lagi ya, yang kemarin ya Fase sebelumnya, sebelum sampai ngomongin fase ketiga Sebelum ngomongin efektivitas, kita harus ngomong dulu nih Apa awalnya? Awalnya adalah pre Pre-klinik, jadi sebelum sampai ke uji tiga Pre-klinik di hewan dulu Di hewan itu ngapain sih? Di hewan itu tuh untuk mengetahui Cara kerjanya gimana Di sistem tubuh yang mana yang dirubah itu Vaksin itu cara kerjanya gitu ya Terus kemudian Efek keamanannya pada hewan Dan dosis singkatnya Baru masuk fase 1 Fase 1 tuh sama, safety Ingat pelajaran pertama kedokteran Do no harm Jadi keamanan dulu yang diutamakan Safety-nya dulu nih Makanya fase 1 tuh adalah do no harm Tidak menambah kerusakan dulu Tidak menambah kesakitan dulu Setelah safety-nya terlewati Juga dilihat immunogenicity Jadi berapa banyak sih nih Rudal-rudal antibody ini dihasilkan Contohnya yang tadi nih Yang moderna itu Itu dia kan pakai vaksin RNA Yang donat kemarin Donat Donatnya dikasih Timbul Nah itu selama 57 hari Dia tuh bertahan tuh Ternyata Setelah diinduksi Di hari ke 0 Di hari ke 57 Antibody-nya masih bisa bertahan tinggi Tanpa toxicity yang berarti di setiap organ Contohnya yang itu ya Yang Sinovac belum dikeluarin Belum hasilnya belum di-publish gitu Tapi pasti ada Mereka pasti punya datanya Cuma belum di-publish Nah baru masuk ke fase kedua Fase kedua yang lebih banyak lagi Kemarin kan kalau Sinovac 400 Yang fase keduanya total Satu sama fase dua itu 600 Nah baru masuk fase ketiga Yang lebih luas lagi Nah FDA Membatasi minima 50% dari semua sampel Oke Itu harus timbul antibody-nya Oke tapi Untuk lebih lejahnya tuh Lebih lanjutnya Kita langsung cek VT yang habis ini dulu Klaim penemuan vaksin Kayak apa ini? Pasca pandemi yang terjadi Banyak sekali ilmuwan Yang berusaha keras Dalam menciptakan vaksin COVID-19 Tak hanya dari luar negeri saja Para ilmuwan juga dokter tanah air Turut berjuang dalam penanganan kasus ini Saat ini kabar baik Ternyata sudah ada di depan mata kita Ya ada tiga kandidat vaksin Corona Yang ternyata telah menanjikan dunia Yaitu vaksin yang berasal dari Amerika Serikat Inggris dan juga Tiongkok Salah satu vaksin yang akrab disebut dengan Sinovac Juga dikabarkan telah mendarat di Indonesia Vaksin Sinovac ini dikabarkan telah berhasil Sampai pada tahap tiga uji klinis Yang akan dimulai pada bulan Agustus 2020 Tahapan uji klinis dilakukan oleh PT Bio Farma Dengan matang Bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia Diperkirakan tahap tiga ini akan dilakukan selama enam bulan Dan diperkirakan akan diproduksi dan didistribusikan pada kuartal pertama Tahun 2021 mendatang Terlepas dari itu semua Ternyata berita baik datang dari Deputi 7 Badan Intelijen Negara Bapak Wawan Purwanto Dalam episode sebelumnya Beliau mengatakan bahwa BIN telah bekerja sama Dengan UNR dan BNPB Dalam menemukan obat COVID-19 Namun masih dalam tahap uji klinis Selanjutnya penemuan obat juga ternyata datang dari Kementerian Pertanian Kementan mengklaim bahwa temuan formula tangkal corona Yang dihasilkan oleh tanaman ekaliptus ini Berpotensi besar sebagai antivirus corona Obat yang berasal dari tanaman ekaliptus ini Ternyata telah dipatenkan dalam tiga produk penangkal COVID-19 Seperti inhaler, diffuser, oil, hingga kalung anti-corona Nah itu tadi beberapa penemuan antivirus yang ada di Indonesia Semoga antivirusnya segera ditemukan Dan kita semua bisa terbebas dari virus COVID-19 ini Ken, mau komen gak tadi liat VT2, klaim-klaim vaksin Mau jadi relawan gak? Udah relawan mah ayo gue sekarang Karena kemarin kan udah dijelasin Sementara kan udah aman Karena melalui beberapa fase itu kan Karena fase satu, fase dua, fase tiga itu Jadi sebenarnya udah aman untuk uji coba Diminimalkan Diminimalkan Udah berani sekarang mah Udah lah lu jadi dokter aja lah Abis ini jangan jadi komika lah Kenapa? Cocok lu tadi, pinter Oh iya dong, gue disini sambil belajar Soalnya sama dokter Fadri juga Berarti itu tadi vaksin yang dokter jelasin Sinovac itu ya? Iya, tadi Sinovac sama yang Myrna tadi Yang di Amerika itu Contohnya itu Oh itu berarti masih Masih tahap kita butuh data lebih lanjut Untuk bilang apakah vaksin ini efektif Dapat menangkal Pas nyebaran COVID-19 ini Itu butuh pembuktian lebih lanjut Makanya kita tunggu Yang paling penting dari sini tuh Gini pak dokter Selain vaksin Ini pertanyaan dari para masyarakat sebenernya Vaksin tuh berarti mencegah 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 berarti tentara kita suruh siap Suruh siap Berarti ibaratnya imun kita harus siap Untuk sebelum kita diserang Contoh kayak cacar Campak 90% Itu jika divaksin dua kali Itu pertahanan tubuh bisa 90% Selama 15 bulan sampai 20 bulan Terhadap virus campak itu Jadi kalau ditanya lagi Si COVID ini Ini pertanyaan yang paling sering nih Oleh teman-teman di rumah Berarti bisa sembuh Sembuhnya karena apa? Kalau emang vaksin cuma buat cegah Sembuhnya gimana? Singkat ya Sembuhnya gimana? Iya sembuhnya si COVID itu gimana? Kan banyak orang tanya Sembuhnya gimana? Kalau vaksin itu mencegah Berarti COVID sembuh gak pakai obat dong Autosistemnya gimana sih dok? Nah tergantung gini nih Jadi kita harus tahu dulu Spektrum klinis COVID-19 ini Itu dari mulai yang tidak bergejala Spektrum klinis itu rentangnya nih Ada yang sakitnya Ada yang tidak bergejala nih Kayak kita ini biasa tapi positif Ada yang sampai berat sekali Sampai harus diganti parunya Di ICU gitu ya Diganti nih parunya Tergantung kita dalam rentang yang mana Kalau yang ringan nih Kalau yang ringan Kalau divaksin Rudalnya udah ada Sebelum itu nyerang tuh Rudalnya udah nembak cu Jadi ya gak sampai penyakit Bisa jadi kayak gitu Kalau ada vaksinnya Kalau ringan Atau memang tubuh kita fit Kita bisa Kuman itu memang bisa hilang Dalam konteks yang ringan Kalau yang berat Belum tentu Berarti tergantung tembok kemarin ya? Tergantung temboknya ya Oke deh Mungkin nanti bisa dijelasin Lebih lagi Kita bakal Iklan Jadi kita udah ada iklan sekarang Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Ya Allah Ringan Rezeki Anak Rezeki Anak Jangan kemana-mana Tetap di Whatsapp Dog Di Lalu Pan Rolling The Door Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana